assalamualaikum teman-teman bagaimana kabarnya semoga dalam keadaan sehat walafiat amin ini tadi faiza habis pulang belanja ya teman-teman tapi belanja buat dia saja itu jajanan-jajanan saja ya ada apa itu roti viral sosis susu Oh ya teman-teman disini aku ada kentang dan mie kuning ya mau tak masak apa yang penting tak kupas dulu ya kentangnya sambil mikir mau diapakan ini dan sementara itu faiza masih makan jajanannya ya jadi dia belum kesini ikut bantu-bantu ya eh panjang umur ya teman-teman baru tak bicarakan langsung saja hadir disini dan seperti biasa dia ini tidak mau ketinggalan kalau lagi di dapur gini ya dan pasti dia ikut bantu-bantu disini selanjutnya setelah selesai tak kupas kentangnya lanjut aku cuci ya dan ini kentang mau tak bikin pergeda saja ya lagian ini pas sekali kesukaan anak-anak juga ya oke teman-teman kalau gitu selanjutnya ini kentangnya tak potong-potong dulu ya biar nanti kalau digoreng tidak kebesaran dan dipotong ini sesuai selera saja ya satu biji ada yang enam potongan ada yang jadi lima potongan juga dan seperti biasa ya disini aku masih dibantuin sama faiza dan dia ini lagi ngambilin kentangnya yang belum aku potong dan maksudnya ngambil yang mau aku potong ya teman-teman setelah motong kentangnya sudah selesai selanjutnya aku potong juga ya ini seledrinya nanti buat campuran perkedanya dan indominya ya teman-teman dan ini ada daun bawang pre juga dan buat tambahan juga ya nanti buat tambahan indomi campuran maksudnya kalau lagi masak gini aku juga harus hati-hati ya kalau ada faiza ikut-ikutan disini lengah sedikit saja faiza ini sudah cutter yang dipegang ya oke ya teman-teman selanjutnya ini aku siapkan juga bawang merah dan bawang putihnya juga ya untuk bumbu indomi dan perkedelnya juga dan disini aku ada sawi juga nanti buat campuran indominya juga ya aku iris dulu ya diiris sesuai hati saja ya sesuai selera maksudnya selesai ngiris sawinya disini aku lanjut rebus air buat rebus indominya selesai ngiris sawinya disini aku lanjut rebus air buat rebus indominya dan ini sudah mendidih ya teman-teman langsung tak masukin saja sementara itu kompor sebelahnya aku buat goreng bawang merah dan putihnya ya yang untuk bumbu perkedel dulu ya aku goreng dan selanjutnya langsung aku buat goreng kentangnya ya teman-teman dan setelah warnanya agak coklat seperti ini aku angkat ya kira-kira sudah bisa diulek lah dan lanjut aku buat goreng lagi sampai habis dan sementara itu disini aku sambil goreng kentang dan nunggu kentangnya yang ini matang aku buat ngulek kentangnya yang tadi sudah matang duluan ya oke teman-teman disini sudah selesai ya aku ngulek kentangnya dan selanjutnya aku campur antara bumbu dan kentangnya tadi ya teman-teman dan ini tangan aku sudah bersih ya karena tadi aku sudah cuci tangan sebelumnya dan disini aku juga tambah bumbu ya bumbu aku tambah lagi lada dan penyedap biar sedap ya teman-teman selanjutnya remas-remas sampai tercampur rata setelah tercampur rata jangan lupa kasih telurnya juga ya teman-teman dan remas-remas lagi sampai benar-benar rata dan ini kentangnya 1 kg ya teman-teman aku kasih telur kira-kira 1 butir dan di mangkuk ini tadi aku ngocok 2 butir jadi kita kasihkan setengahnya saja dan ini aku sama Faisa masih bikin bulatannya ya teman-teman selanjutnya nanti kalau sudah selesai baru aku goreng ya oke teman-teman selanjutnya aku panaskan minyak dulu ya lalu aku goreng beberapa biji saja perbetulnya ini dan sisanya disimpan di kulkas kalau mau makan baru digoreng lagi dan tadi ini juga sudah goreng tempe juga ya aku tapi tidak ke video ya setelah goreng perkegalnya ini aku langsung kita kurangi dulu ya minyaknya dan selanjutnya aku tumis bawang merah putihnya dulu lalu bawang perenya juga ya kalau sudah agak harum dan agak layu sedikit lanjut masukkan potongan sawinya juga ya teman-teman lalu aku masukkan minyak selanjutnya aku tambah penyedap juga ya disini aku penyedapnya pakai rohiku saja ya teman-teman kasih secukupnya saja menurut seleranya masing-masing ya lalu guseng-guseng lagi ya teman-teman sampai matang ya kira-kira sudah matang lah dan akhirnya sudah matang ya teman-teman ini aku lanjut pindah ke mangkok ya tarang mie perkegal dan tempe goreng sudah siap disantap ya teman-teman oke teman-teman selesai masak aku lanjut isi air di botol ya ini buat air minum ya dan ini air rebusan ya teman-teman ini itu air isi ulang yang aku rebus ya buat minum kayak masak aku juga pakai air isi ulang ya teman-teman dan ini aku isikan di botol-botol nanti kalau air yang di kulkas habis ini tinggal dimasukin lagi ya teman-teman aku sama anak-anak aku minumnya air dingin semua ya teman-teman kalau nggak minum air dingin nggak seger ya karena disini hawanya akan panas ini aku juga dibantui sama Faisa ya naruhnya disini dan naruh di kulkas juga oh iya teman-teman sampai disini dulu ya videonya sampai jumpa lagi di video selanjutnya terima kasih sudah hadir sampai disini jangan lupa dukungannya ya di subscribe di like di share ya makasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah ya